Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kita kembali lagi membahas mengenai Ratu Adil Ternyata sosok Ratu Adil ini adalah sosok yang paham tentang ilmu dan konsep-konsep Jawa Seperti konsep Nari Moing Pandu, Manung Galing Kawula Gusti, Memayu Hayuning Bawono, dan lain sebagainya Ternyata sosok Ratu Adil ini benar-benar memahami konsep-konsep Jawa dan ilmu-ilmu Jawa Padahal dari kesing atau dari fisik tampilan Sang Ratu Adil Ratu Adil itu kelihatan seperti orang yang tidak jawani Jadi seakan-akan dia itu seperti bukan orang yang Jawa Tulen Padahal Ratu Adil ini adalah orang yang mumpuni dalam pemahaman ilmu Jawa Dan konsep-konsep kejawen Dan Ratu Adil ini Menjadi figuran yang sangat luar biasa Ratu Adil ini bisa dimasukkan ke dalam kategori-kategori salah satu kategori Suhunya Jawa Karena pemahaman dan kematangan pola pikir Sang Ratu Adil Mengenai ilmu-ilmu Jawa dan mengenai konsep-konsep Jawa Benar-benar menjadi sosok pemimpin yang mumpuni Walaupun dari tampilan Dia itu kelihatan seperti tidak jawani Kelihatan bukan seperti orang yang benar-benar jawani Mungkin penampilannya itu penampilan modern Atau wajah dan penampilannya itu seperti bukan penampilan yang sangat jawani Tapi ternyata sosok Ratu Adil ini Sangat kental ilmu Jawa dan pemahaman Jawanya Bahkan mungkin Sang Ratu Adil ini Juga memahami Mengenai sedulur empat lima pancer Dan mengenai weton-weton Dan cara hitung weton Serta sejarah-sejarah Jawa Pemahaman-pemahaman Jawa yang Begitu kental Sungguh-sungguh menjadi sosok Yang luar biasa pemahaman dalam ilmu Jawanya Mungkin karena inilah Karena Ratu Adil benar-benar mumpuni Dalam ilmu Jawa dan konsep Jawanya Sehingga para leluhur-leluhur Nusantara Itu sangat bangga kepada Ratu Adil Dan sangat mendambakan sosok Ratu Adil ini Karena memang sosok Ratu Adil ini Adalah sosok yang benar-benar Mumpuni ilmu Jawanya Maka dari itu Jangan pernah melihat tampilan fisik Atau casing Karena apa? Terkadang Apa yang kita lihat Dan apa yang kita dengar Itu bisa menipu kita Tapi lihatlah hati Lihatlah hati Lihatlah pola pikir Dan lihatlah Isi sebenarnya dari orang itu Supaya apa? Kita tidak tertipu dengan casing Kalau masalah Kalau dibarkan HP Biar kita itu Tidak tertipu masalah casingnya Tidak tertipu masalah kondomnya Bukan kondom Kondom gue ada Pejoh Tapi kondom gue ada HP Bukan kondom gue ada Pejoh Jadi kondom atau casingnya itu bisa Penampilannya itu bisa menipu Tapi isinya Tapi hatinya Tak bisa menipu Maka dari itu Bagi kalian Yang menanti-nantikan Ratu Adil Dan mensupport Ratu Adil Mendukung Ratu Adil selalu Jangan lupa Untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tak ketinggalan video Terbaru Terbaru Dan terbaru Dari channel ini Terima kasih sudah menonton sampai habis Dan letakkan Komentar kamu Di kolom komentar Sampai ya